selamat menikmati Tepatnya tanggal 16 April 2017 Itu aku menikah Dengan tentunya suami aku ya Dan itu di Malang, Jawa Timur Mungkin beberapa dari kalian Udah tau kalau saat ini Aku sedang bekerja Dan tinggal di Bunda Jawa Salam Tapi mungkin gak banyak Dari kalian yang tau Atau mungkin gak ada ya dari kalian yang tau Kalau suami aku itu Juga gak di Indonesia Jadi saat ini dia juga sedang Kerja dan tinggal di Moskul, Rusia Tapi jangan sedih Karena ternyata walaupun Long distance relationship Dan dua-duanya Aku dan suami aku itu gak berada di Indonesia Tapi kita dalam sukses Kita nilai sih kita sukses lah ya Untuk menyelenggarakan pernikahan di Malang Tahun 16 April tahun lalu Buat kalian-kalian Yang sedang on preparation Untuk menikah Mudah-mudahan vlog ini bisa jadi Inspirasi lah ya Walaupun misalnya gak bisa jadi inspirasi At least bisa jadi tips Buat kalian Yang sedang Mempersiapkan pernikahan Apalagi buat kalian yang mempersiapkan pernikahan Itu jarak jauh gitu Nah selain aku mau share experience aku Tentang persiapan pernikahan aku itu Aku juga sebenarnya mau share Ini mungkin sedikit private ya Tapi I don't mind Dan aku juga udah tanya ke suami aku Dia juga gak masalah Untuk memberikan ini ke kalian Yaitu tentang budget Yang waktu itu kita persiapin Untuk ngadain Perayaan yang gak terlalu besar Jadi Kalau bisa dibilang Pernikahan aku itu Hanya menghabiskan Sekitar 50 jutaan Tapi bisa dibilang Temanya itu cukup kekinian Karena waktu itu aku ngambilnya tema-tema rustic Yang outdoor Yang kayak garden gitu Terus juga semuanya simple sih So kalian penasaran? Without any further ado Let's start Oke sebelumnya Aku mau ngasih tau dulu Kalau untuk persiapan pernikahan ini Aku bakal membagi jadi 2 vlog Jadi yang pertama ini Adalah vlog yang aku akan nge-baby-gerin Biaya pernikahan aku itu Dan nanti di vlog selanjutnya Aku bakal ngasih sedikit tips ya It works on me Tapi belum tentu juga Buat kalian Cuma aku mau sharing juga Gimana caranya ngatur pernikahan Dari jarak jauh gitu Jadi di vlog yang pertama ini Aku bakal sharing Mengenai biaya-biaya aku Menikah Dan yang tadi udah aku bilang Kalau aku menikah itu Di kampung halaman aku Yaitu di Malang Perlu kalian ketahui Kalau suami aku itu Orang Padang Tapi keluarganya udah banyak Di Jakarta Dan Alhamdulillahnya Dari keluarga suami aku itu Tidak menuntut Untuk mengadakan Pesta pernikahan Adat Minang Ataupun pesta pernikahan Balasan di kampung halamannya Jadi mereka dengan Apang Dada Bersedia untuk datang ke Malang Keluarga besarnya sih ya Bersedia untuk datang ke Malang Untuk ikut bareng-bareng Merayakan Pernikahan kami gitu Oke Yang perlu kalian juga Garis bawahi Kalau Budget kalian gak terlalu banyak Make sure kalian gak mengundang Terlalu banyak orang Kalau aku Yang aku undang waktu itu Yang aku list Adalah 125 orang Itu di luar keluarga ya guys Jadi di luar Keluarganya suami aku yang datang Kemudian di luar keluarga aku juga Kebetulan keluarga aku juga gak Terlalu besar Gak terlalu banyak Jadi kalau di total Ya 50 orang lah Kalau keluarganya Dari aku dan dari soya Waktu itu aku Ngadainnya itu Di Taman Indi Yang ada di Malang Untuk kalian yang warna-warna Malang Kalian pasti tau Taman Indi itu dimana Itu di Araya Aku yakin sih kalian tau Dan itu emang Aku sih udah jatuh cinta ya Pertama kali aku liat Emang lebih ke arah garden Jadi dalam satu restoran itu Dia punya beberapa spot Untuk pernikahan Bahkan Bisa dalam satu hari itu Di waktu yang sama Dua pernikahan terjadi di Taman Indi Cuma beda spot gitu Dan aku waktu itu ambil golf view-nya Itu tuh bener-bener open air Dan itu Aku seneng banget Karena itu sesuai banget Sama tema yang aku mauin Waktu itu kan lagi happenin patrusting Mungkin sampe tahun ini ya Itu tema-tema garden gitu Dan itu kayak lebih inti Dan yang paling menyenangkannya adalah Ternyata harganya itu Nggak semahal yang aku pikirin guys Jadi waktu itu Waktu di tahun aku Tahun kemarin itu Harga makanannya Itu cuma Rp80.000-Rp120.000 Per kepala ya Per fax Aku cuma perlu bayar makanan aja Kalau tempatnya disediakan For free Gitu Jadi menurut aku itu saving money banget Aku bisa dapet tempat yang aku mau Aku bisa dapet tema yang aku mau Dan aku bisa saving money Dan mengingat aku Waktu itu mengundang 125 orangan Berarti aku kan harus Menyediakan 250 peks Karena menurut teori Orang yang mengadakan pernikahan itu Selalu jumlah makanan yang kita Sediakan itu Harus dua kali lipat Dari jumlah undangan yang kita sebar Kayak gitu ya Intinya Aku juga harus menghitung Keluarga yang dateng kan Jadi aku sih Ada sih VIP Yang khusus untuk keluarga juga Tuh ada Cuma waktu itu Aku mensiasatinya Supaya gak terlalu melonjak Budgetnya Itu aku siasati Dengan adanya gubuk Gitu Jadi waktu itu Gubuk sih Range-nya macam-macam ya Waktu itu aku kalau gak salah Semuanya mas rotok deh Kalau gak salah Waktu itu aku kayaknya Satu gubuk tuh sekitar Satu koma limaan Jadi waktu itu aku pesan Untuk masing-masing 100 peks Dan itu menghabiskan Sekitar 3 jutaan Dan berarti Yang aku habiskan Untuk taman indi itu sendiri Waktu itu aku ambil Yang paket 80 ribu Nah berarti 80 ribu itu Kali 250 peks Itu sekitar 20 jutaan Plus 3 juta Yang aku bilang gubuk itu Nah waktu itu Kita juga Apa namanya Untuk menyingkat waktu Dan untuk juga Biaya gak terlalu banyak Waktu itu kita akal Kitar jam 8 pagian Dan kemudian langsung Dilanjutin sama resepsi Jadi itu sebenarnya Lumayan menghemat Menghemat biaya Energi Dan juga menghemat waktu Itu udah pasti Nah biaya yang kedua itu Adalah dekor guys Jadi Taman indi itu Memang cuma memberikan tempat Dan makanan juga service ya Weter dan waitressnya Mereka sediakan semuanya Nah tapi itu Tanpa dekorasi Sebenarnya tanpa dekorasi pun Udah indah ya Menurut aku Cuma supaya keliatan Bener-bener kayak kawinan ya Bukan kayak Orang Apa namanya Makan-makan biasa Itu waktu itu Akhirnya aku Menyewa Jasa dekorasi Itu waktu itu Aku sewa Peacock deh Kalau gak salah Peacock decoration Dan itu memuaskan banget Menurut aku Dia kasih tema lastik Yang Emang aku gak mau berlebihan juga Dan dia kasihnya itu Pas Dan manis banget Menurut aku Itu manis banget Waktu itu Untuk biaya dekor Yang aku keluarin itu 7 juta rupiah Itu udah termasuk Tempat untuk membelainya Berdua Dan Apa namanya Orang tua Ketika nanti Disalam-salamin gitu Terus juga Waktu itu dikasih Tambahan Dekorasi Di dalam Gazebo itu Untuk backup Kalau sampai hujan Karena Apa namanya Tempat yang Membelainya itu Di outdoornya Dan Alhamdulillah Waktu itu Hujan Akhirnya Backup untuk Apa namanya Kalau Just in case itu Hujan Bisa dipakai Untuk foto-foto Jadi spot Untuk foto-foto gitu Terus waktu itu Aku juga dikasih Apa buke gitu Ya Pekarangan bunga Yang untuk Gampar-gampar itu Terus Aku juga dikasih Ya Kayak buku tamu Terus kayak Kek undi gitu Yang kalau Misalnya orang datang Terus kasih-s kasih Amplop Gitu Itu ada Itu dipinjemin sih Terus Selain itu Ada beberapa Hiasan-hiasan lah Pokoknya Oh iya Waktu itu juga Dikasih penjor Di luar Nah Terusnya Biaya ketiga Yang menurut aku juga Ini Cukup essential Karena Aku gak bisa Melakukan ini sendiri Itu adalah Makeup guys Aku sih Tau ya Makeup itu Harganya gak murah Cuma Waktu itu Emang aku Lumayan banyak Pertimbangan Karena Aku bukan orang Yang bisa Makeup banget Dan aku gak tau Kalau harganya MUA itu Bisa mahal Banget ya guys Jadi itu Waktu itu Aku hubungin banyak Yang aku lihat Yang MUA MUA malam Wah harganya lumayan-rumayan Gitu ya Aku nyari yang murah-murah Kok gak ada Gitu Karena ternyata Emang MUA itu Agak mahal Ada sih yang murah Tapi kok aku ngeliat Hasilnya juga Biasa aja Nah Waktu itu Aku Ketemulah Instagram ini Yaitu Zoe Underscore MUA Kalau gak salah Itu Sangat-sangat-sangat-sangat Memuaskan Dan ternyata Belakangan aku baru tau Dia itu juga lumayan famous Laya di Malang Maksudnya Udah banyak banget Yang pake Kejajahnya dia Waktu itu dia ngasih aku Itu harga 3 juta Untuk Makeup Gitu Aku gak tau ya guys Apakah itu murah Atau enggak Tapi yang pasti Dia itu Ngedampingin aku Jadi Dari mulai akat Terus dia Tacap-tacap-tacap Ada sejam setelah akat Kan aku langsung Mual resepsi tuh Nah Dia ngedampingin aku Sampai kelar Dan dia menanyakan Apa yang aku mau Terus Makeupnya juga tak lama Makeupnya menurut aku Juga gak Apa Bener-bener bikin Aku menglingin Aku gak tau ya Banyak orang yang bilang Akan alangkah Lebih baiknya Kalau Makeup Untuk Pengantin itu Menglingin Tapi kalau aku sendiri Aku gak gitu Mau ya Kalau sampai orang gak tau Ini siapa yang nikah Gitu Tapi dia memang bisa Membuat aku Tampil jauh Lebih cantik Tapi dengan muka aku Sendiri gitu Jadi Bukan kayak orang lain Yang gak tau ini siapa Gitu ya nikah Oh iya Zoe ini juga Minjemin Gaun-gaun pernikahan Gitu Dan juga Untuk perangkat Yang mau menikah itu Waktu itu Aku Gak nyewa baju Jadi aku bikin Dan itu Lebih murah Jauh lebih murah Tapi emang aku Gak mau yang terlalu Blink-blink Kecing-kecing Gitu sih Aku lebih suka Yang putih Terus ada Emas-emasnya Dikit-dikit aja Gitu Jadi waktu itu Aku kayaknya Bikin baju itu Sekitar 900 ribuan Sampai 1 juta Itu udah Atas dan bawah Dan suami aku juga Pake Bajunya sendiri Jadi kita Gak ada yang nyewa Karena memang Waktu itu kita Temanya kan Garden gitu ya Rastik gitu Jadi kita lebih Mau yang santai Gak terlalu lebay Suami aku juga Pake Apa Pake Pakaiannya juga Yang santai Kayak gitu Oh ya Untuk baju Itu Aku cuma Minjem Baju Untuk Terima tamu Cuma Dua orang Kalau gak salah Waktu itu Satu orangnya Sekitar 250 ribu Jadi itu sekitar 500 ribuan Dua orang Kemudian Make upnya Aku juga Minta di make upin Itu kakak aku Mama aku Kemudian Kalau dari Keluarga suami aku Kebetulan Keluarganya Syari-syari Gitu guys Jadi mereka gak mau Yang terlalu Medok gitu kan Kalau mama aku Kan emang dia Maunya in ya Jadi waktu itu Rumah yang juga Menghemat Jadi waktu itu Aku cuma Dua penerima tamu Dan mama aku Juga kakak aku Jadi kayaknya cuma Empat Nah kalau untuk Make upin Perangkat-perangkat ini Satu orangnya itu 200 ribu Jadi 800 ribu Waktu itu Karena aku Empat orang kan Nah totalnya Itu 4,3 juta Kalau gak salah Kalau salah Nanti aku bakal Tulis disini Yang benernya ya Karena sekarang aku lupa Nextnya adalah Yang menurut aku Ini juga Elemen penting Yaitu MC Waktu itu aku juga Browsing Browsing Di instagram Dan aku Menjatuhkan Pilihan Waktu itu Sama yang namanya Mas Ivan Jadi dia itu Lumayan terkenal Di dunia Per MC-an Malang Dan aku suka Bangun sama suaranya Karena dia kebetulan Juga penyiar Dan dia baik banget Dia sangat-sangat Baik Karena aku Waktu itu bener-bener Gak tau Apa namanya Susunan-susunan Pernikahan itu Seperti apa Harusnya setelah akat Harus apa-apa Dia tuh bener-bener Ngasih tau aku Biasanya kayak gini Mbak Biasanya kayak gini Kayak gini Tapi kalau Apa namanya Mbak Yang mau yang lain Juga bisa Nanti kayak gini Kayak gini aja Kalau misalnya Mau berubah Juga bisa Jadi itu Dia sangat fleksibel Dan sangat-sangat Membantu banget Banyak banget saran-saran Dari dia Yang aku terima Dengan senang hati banget Karena Menurut aku Semuanya masuk akal Kayak gitu Dan dia memberikan aku Rate yang cukup Masuk akal Reasonable harganya Jadi waktu itu Aku dikasih rate sama dia Satu setengah juta Dan itu udah termasuk Akat Dilangsung sama Sepsinya Gitu Nah Pernikahan itu kan juga Gak seru guys Kalau gak ada Musik pengiringnya Waktu itu Dengan rekomendasi Dari mas Ivan ini Aku Dapet Apa namanya Band yang cukup Oke Menurut aku Karena Anak-anak muda Terus lagunya Juga lagu-lagu oke Dan mereka juga bisa Mainin lagu-lagu Yang oldies Untuk mengiringi Teman-teman Dan keluarga mamaku Yang udah oldies Emang gitu Mereka bagus banget Yang namanya Virtuosoul band Virtuosoul band Iya Jadi Apa namanya Waktu itu Bandnya baru banget Dibentuk Dan kayak sekarang Udah mulai Establish Aku waktu itu Dapet Dua setengah juta Itu Lima personil Jadi Menurut aku sih Sebenernya itu Masih reasonable Karena Kalau dipikir-pikir Berarti mereka akan Membaginya Jadi satu orang 500 ribu 500 ribu 500 ribu Kayak gitu kan Oh iya guys Taman indie Itu juga nyediain sound Tapi sebenernya Gak gede Jadi Kalian harus Menyiapkan budget Untuk sound guys Waktu itu Sound yang aku Dapetin itu Sekitar 2 juta Aku gak tau itu Mahal atau enggak Jadi ya Anggap aja Itu keharusan Emang kita keluarin Waktu itu Hal lain Yang harus diperhatiin Juga Itu adalah Souvenir Itu adalah perintilan Yang lumayan Biayanya tuh Lumayan Dan muras juga Tapi tergantung sih Tergantung kalian Maunya Souvenirnya Model apa Karena range-nya Beragam Ada yang dari Murah Paya mahal banget Waktu itu Aku memilih Pouch Karena Waktu itu Aku mikirnya Souvenir itu Harus bisa digunain Jadi waktu itu Aku ngasih Pouch Pouchnya itu Kayak gini Pouchnya itu Kayak gini Itu ada Tulisnya DMA Itu adalah Lambang untuk Apa namanya Bandaranya Di Moskow Terus ini PDG Ini untuk Padang Terus MLG Temen-temen Palang Dan BWN Untuk Bandar Seribu Gawan Terus ini ada Nama suami aku Nama aku Dan Tanggal kita nikah Terus ada And the journey Starts now Oke gitu Nah waktu itu Aku juga Lewat Instagram Aku Pesannya di Plum Souvenir Atau Plum Creative Aku lupa Nanti aku kasih Juga link Untuk pouch ini Harganya Terus sekitar 7500 Dek Aku tuh lupa Sekitar 7500 Waktu itu Aku pesen 250 Aku pesen 250 Pouch Kenapa Aku pesen Lebih banyak Dari Kayak Dua kali lipat Dari Aku Undang orang Karena Aku yakin Pasti Kayak Warga Itu pasti Dapet Ya kan Satu-satu Terus Kadang Ada aja Undangan Yang Apa namanya Maunya Misalnya datangnya Bertiga nih Atau berdua Satu dapet Satu dapet Kadang kan Kayak penerima tamu Begitu Gak bisa Juga untuk Apa Menolak Kayak gitu Jadi Aku sih Jaga-jaga Jangan sampai Keabisan Waktu itu Aku mikirnya Gitu Dan Juga Waktu itu Aku juga mikirin Aku mau Ngebawa Souvenir ini Untuk Temen-temen Aku Yang ada Di Brunei Begitu juga Dan temen-temennya Suami aku Yang ada Di Mosko Jadi Walaupun Mereka Nggak datang Mereka bisa Ngerasain Kegembiraan Kita Waktu kita Menikah Kayak gitu Sih Nah Ini ada Lagi satu Yang kalian Harus Ingat-ingat Untuk Kalian Keluarin Biayanya Karena Kalau ini Sampai Nggak ada Di list Budget Kalian Pernikahan Kalian Nggak Bakalan Ada Sih Aku Yakin Ini adalah Biaya KUA Jadi Mungkin Biaya KUA Di tiap Daerah Itu Beda-beda Ya Guys Kalau Untuk Di daerah Aku Di Malang Itu Waktu itu Untuk Semuanya Biaya Administrasi Dan Biaya Kayak Untuk Kita Ngasih Ke Pemulunya Ketika Sudah Selesai Acara Dan Kemudinya Gitu Itu Kalau Nggak Salah Aku Ngeluang Sekitar Satu Setengah Juta Gitu Aku Nggak Tau Ya Kalau Di daerah Kalian Gimana Cuma Di Malang Itu Satu Setengah Juta Udah Semuanya Dan Karena Itu Hari Sabtu Kalau Nggak Salah Jadi Mereka Libur Dan Kita Harus Ada Biaya Administrasi Biaya Mereka Meningkahkan Di Luar AUA Kayaknya Harganya Juga Kalau Di Daerah Lain Nggak Terlalu Jauh Dari Harga Sekiru Nah Hal Lain Yang Nggak Boleh Kalian Lupa Adalah Fotografer Guys Itu Sudah Nggak Boleh Banget Lupa Jadi Waktu Itu Aku Seorang Fotografer Ini Namanya Nanang Fotografi Kalau Nggak Salah Waktu Itu Aku Cuma Ngebisin 2,7 Juta Dan Juga Untuk Video Jadi Kalau Untuk Foto Maaf Ya Aku Harus Nyontek Nih Kalau Untuk Fotonya Itu Satu Setengah Juta Nah Untuk Videonya Itu Aku Dapat Videonya Itu Yang Udah Diedit Kemudian Aku Dapat Preview Yang Cuma 2 Menitan Gitu Dan Eng Eng Hasilnya Itu Sangat Deluar Ekspetasi Aku Dengan Harga Segitu Menurut Aku Videonya Sinematik Dapat Dan Itu Editannya Menurut Aku Bagus Jadi Aku Bakal Kasih Lihat Disini Aku Bakal Kasih Lihat Sedikit Preview nya Terima Saya terima nikahnya dan kawinnya Ludi Putri Skarenda binti almarhum selamat sebagio dengan mas kawin yang tersebut di Bayat Kunai Nah menurut aku itu sih udah diluar ekspektasi aku ya mungkin masih di bawahnya level-level yang emang udah high quality fotografer ya Cuma menurut aku untuk harga segitu sih aku sih udah bersyukur aja lah itu bisa dapet kayak gitu-gitu terus perintilan kecil lainnya itu mungkin lebih ke kayak mahar ya ini di luar maharnya sih ini di luar dari itu waktu itu kita memfigurakan itu gitu tapi pakai duitnya duit-duit tanggungan waktu itu aku ke C kreatif itu untuk figuranya plus untuk uangnya segala macem itu 500.000 harga jasanya ya plus figuranya terus kan ada seserahan juga guys aku ini nggak bakal kasih tahu biaya seserahan karena aku selain aku lupa aku bener-bener lupa biaya seserahan atau apa aja itu juga beragam lah kalian pasti punya keinginan masing-masing gitu jadi aku cuma akan kasih tahu biaya jasanya yang teriak untuk seserahannya itu dan dia sebenarnya biayanya sih lebih biaya ke biaya jasanya dialah ngatur-ngatur itu supaya kelihatannya menarik supaya kelihatannya bagus gitu seingat aku aku tuh ngabisin nggak sampai 1,5 juta Nah itu dia semua biaya umum yang kalau orang sedang merencana kepernikahan yang bener-bener harus memperhatikan biaya-biaya ini gitu dan biaya aku itu nggak sampai 60 juta guys kita 50 jutaan aku udah bisa dapat banyak banget dan memuaskan banget jadi kalau kalian mungkin emang ada di Malang dan kalian budgetnya nggak jauh-jauh dari aku maksudnya modelnya sama-sama kayak aku itu kalian bisa sih kayak coba-coba searching yang aku aku masukin tadi yang di Instagram-Instagram gitu siapa tahu kalian juga beruntung dan kalian juga bisa dapat sesuai yang kalian mau dengan budget yang kalian punya kayak gitu guys kebetulan banget dan aku bersyukur banget keluarga aku ini dan keluarga suami aku itu nggak menuntut terlalu banyak jadi mereka oke-ke aja dengan apa yang aku dan suami kerencanakan gitu so guys thank you so much for watching ya semoga vlog kali ini bisa menginspirasi kalian and I'll see you in my next vlog stay positive bye you